dikira saya sudah sakarat ya itu dia bilang gilang ini pas sudah sadar dia kan dia sadar dia itu yang sudah sadar tuh berbalik seperti orang biasa tidur matanya terbuka dilihatnya wajah saya ih Bu Eli katanya dikira tadi Bu Eli mau memandu enggak bu enggak bu anak ibu yang banyak saya saya bilang ini bukan sakarat ini panasnya tinggi gimana Bu Eli di luar gak rumah sakit kan berat minum panas bu banyak-banyak minum air putih ya siap pula ketawa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rizky Kemenak dan pada playlist kali ini kita akan mengupas sebuah buku manajemen kematian karangan Bu Eliza tentang suka duka penyelenggaran jenazah dan sakratul maut jadi beliau itu sudah ribuan ya menyelenggarakan jenazah sudah mungkin juga ratusan juga ribuan juga bertemu dengan orang-orang yang sakratul maut jadi kita akan dengarkan kisah-kisah beliau dalam berbagai episode jadi ini episode yang pertama kisah nyata beliau berhadapan atau ketika bertemu dengan orang yang sakratul maut dan dalam penyelenggaran jenazah nah pertama ini Bu Eli di buku ini Bu terangkan bahwa ada orang yang yang memanggil ibu lantaran dan menganggap keluarganya sakratul maut nah ini gimana ceritanya ini Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami disini Ibu Eliza S.A.G dan Bapak Rizky karena kami berdua memang join di buku manajemen kematian ini ya saya sebagai penulis dan juga Pak Rizky yang memberikan sebagai editor pokoknya semuanya gitu kami tetap join berdua dan juga kami satu alumni ya alumni fakultas dawah ya mungkin saya kakak kelas dari Pak Rizky ya Pak Rizky adalah adik kelas saya tapi kalau di kanwil nggak Pak Rizky pimpinan saya karena beliau kasih ya ya Pak ya jadi disini dalam buku ini oh kami paparkan waktu melihat di lapangan ya panas tinggi dikira keluarga orang tuanya sakratul maut itu ya Pak Rizky kan begini karena kita tidak tahu bahwa orang datang ke rumah kita itu ada yang siang ada yang malam gitu kan entah latar belakang apa orang memanggil kita juga nggak tahu mungkin karena kita menyelinggarakan jenazah atau dari mulut ke mulut kita juga nggak tahu jadi ini sejarah dalam hidup saya kenapa banyak setemukan di lapangan kadang-kadang orang tuanya nggak sakrat Pak Rizky anak karena anak nggak paham karena anak-anak keluarga dan nggak tahu sekali tuh saking cemasnya gitu dipanggil lah saya ke rumah gitu kan dibilangnya Assalamualaikum Bu Eli bantu kami orang tua kami sakratkan gitu katanya dipanggil lah saya dijemput ke rumah pergilah ke rumah beliau bersama-sama sampai di rumahnya ternyata orang tuanya kejang kejang itu pas saya berdiri dekat ibu yang sedang kejang itu hawa panas itu ada panas kalau orang demam tinggi itu kan panasnya akan ada hawanya itu saya bilang sama keluarganya Bu Pak ini bukan sakrat saya bilang ini panasnya tinggi kalau panasnya tinggi kita kompres kan gitu kita karena badannya terlalu panas terlalu panas kejang ya usia 72 tahun kebetulan kan ada buat suhu itu Pak Rizky pengukur suhu ya pengukur suhu itu kan ada di tes itu ditaruh di ketiknya kan kiranya ibu itu panasnya 32 bukan 39 39 itu kan panas kalau sekarang aja 38 langsung dimasuk ya jadi gitu 39 dikompres Alhamdulillah dikompres dikompres kan dapat pelajaran dari puskesmas dulu kita lihat kalau mengukur seorang itu pakai air es dari es kata orang puskesmas nggak beli ngomong bersih pakai air hangat ngiluk kuku es itu memang dingin tapi kan panas jadi berlawanan harus saya sama dengan jadi positif dengan positif negatif ya 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 gitu jadi minta sama anaknya minta handuk kecil minta air panas ngiluk kuku dikompres kepalanya dikompres dua ketiaknya nah tiga kali tukar Pak Rizky turun yang kejam-kejam itu udah udah tenang berarti sejak dikompres masih masih kejam dia jadi langsung dikompres dikompres baca bismillah gitu pokoknya tak kembalikan kepada Allah kita kan kita akan kita ini bukannya siapa-siapa gitu kan kita manusia biasa mohon petunjuk pada Allah ya Allah bantu saya menolong saudara kita intinya keluarga nggak tahu beda antara sama ya dikiranya akhirnya ketawa semua udah saya pulang semuanya termasuk ibu yang panas tinggi tadi dikira saya sudah sakarat ya itu bilangnya gilang ini pas udah sadar dia kan dia sadar dia itu yang sudah sadar tuh udah berbaring seperti orang biasa tidur matanya terbuka dilihatnya wajah saya ih Bu Eli katanya dikira tadi Bu Eli mau memanding enggak Bu enggak Bu anak ibu yang panggil saya saya bilang ini bukan sakarat ini panasnya masih tinggi gimana Bu Eli gua enggak rumah sakit kembetan panas Bu banyak-banyak minum air putih ya siap pula ketawa semuanya di rumah itu akhirnya baru dua bulan sesudah itu baru meninggal udah meninggal baru dipanggil ibu beli juga yang menyelesaikan dan itu tidak satu orang ya yang punya banyak-banyak ya artinya masyarakat belum tahu beda sakar di mau gitu ya saya juga berpikir gimana berarti perlu ilmu ini kita berikan makanya Pak Arif Ki kami mengadakan pelatihan jenazah itu dimana-mana dari itu prosesnya dikasih tahu Iya Iya kadang-kadang orang tidurnya kadang panasnya tinggi mula naik pingsan orang jangan dikira orang sakarat makanya waktu materi ciri-ciri sakrat diberikan kepada masyarakat itu jadi ibu-ibu kalau pas nyampe ke rumah orang lihat dulu kondisi orang itu kalau ada Cici sakrat baru kita tonton jangan langsung dituntun aja orang kaget orang jadi ini bukan promosi ya tapi sudah ada video ini tentang ciri-ciri sakrat rumah ada videonya tonton silahkan nanti ada link di deskripsi dapat di lapangan juga gitu itu gitu itu di samping ilmu tapi juga praktek ya praktek di lapangan ya pengalaman di lapangan mau begini pertama lihat jenazah meninggal kedua begini ambil kesimpulan ya kalau dia menonton dirinya sendiri kita menyimak kalau dia tidak menonton dirinya dia diam kita menonton udah dia baca kita nyimak lagi jangan di di ketelinga dia teruskan kasihan kita ini belum ada materinya ini bu cara mentalkin kan itu sesuai dengan napas jangan terburu-buru jangan terlalu cepat lihat kondisi dia ikuti gerak napasnya dengan takin yang kita bacakan oke luar biasa Bu Eli terima kasih ya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kay